Makanya orang tuh pada mikir, aduh kenapa ya tega banget sleep training anak, membiarkan anak menangis, padahal gak selalu itu ya. Hai Mommies and Ladies, aku Elvina, founder The Hospital Sleeper dan juga certified pediatric sleep consultant. Aku sudah banyak membantu orang tua mendapatkan kualitas tidur yang baik dengan cara anaknya bisa tidurnya nyak sepanjang malam. Jadi gak zombie lagi. Kalau di bawah satu tahun sebenarnya kita gak menyarankan ada objek lain di ranjang ya selain bayi itu sendiri. Enam, kesalahan umum yang terjadi saat sleep training dan menyebabkan sleep training gagal. Yuk kita pelajari. Pertama, mulai terlalu cepat. Setelah usia 4 bulan, anak biasanya baru boleh mulai sleep training dan pastikan sudah dapat persetujuan DSA. Kedua, tidak punya planning. Mempunyai rencana sangat penting, jadi mama udah harus tahu metode apa yang akan dilakukan dan apa yang akan mama lakukan begitu anak nangis setengah malang. Karena persiapan yang gak matang biasanya akan membuat anak makin nangis dan menyebabkan sleep training menjadi gagal. Sebenarnya tidur tuh penting banget sih untuk ngenakan. Karena selama tidur banyak banget yang proses yang terjadi di badan anak. Banyak banget yang bilang kayak, oh iya nih anak kalau misalkan malam mau tidurnya nyenyak, siang tidurnya harus bener-bener dibatasin. Terus sebenarnya enggak. Enggak. Oke, what do you think about cry it out method? Oh no. Aku jujur loh, aku sebagai ibu aku tuh juga sedih banget kalau ngeliat gitu kayak di social media anak dibiarkan nangis semalaman tanpa bantuan dari orang tua. Hi, welcome to Mom's Corner. Aku tuh seneng banget ngomongin topik kita hari ini. Karena aku adalah salah satu ibu yang merasakan manfaat dari sleep training. Yes, I know. Tapi kayaknya masih banyak yang berpikir kalau sleep training itu semata-mata hanya untuk anak yang tidur di kamar terpisah. What do you think? Sebenarnya enggak loh, sleep training bisa banget untuk anak-anak yang memang room sharing ya. Jadi sebenarnya kalau co-sleeping itu kebanyakan dari anak itu enggak mau sih dia untuk tidur sendiri gitu kan. Mengembangkan self-shootingnya, biasanya mereka enggak mau. Makanya kita highly recommend kalau misalkan masih mau sekamar enggak apa-apa, tapi asalkan mempunyai tempat tidur sendiri. Oh jadi kasurnya terpisah. Benar banget. Oke, let's break down from the very beginning. What is sleep training? Penting enggak sih? Yup, so sleep training basically dimana kita mengajarkan anak kemampuan untuk tidur sendiri agar tidurnya dapat lebih berkualitas gitu. Nah penting atau enggaknya sebenarnya balik lagi sih ke masing-masing anak. Apakah mereka mempunyai masalah tidur atau tidak? Sebenarnya kan yang kita tahu adalah tidur itu penting banget ya. Nah tapi gimana caranya kita untuk mendapatkan kualitas tidur itu sendiri? Jadi anak harus bisa mengembangkan yang namanya self-shooting. Jadi memungkinkan dia untuk tidur dengan mandiri seperti saya. Dan bisa kembali tidur ketika ia bangun tengah malam gitu. Oke. Umur yang tepat untuk anak melakukan sleep training itu usia berapa? Sebenarnya bisa banget dimulai dari usia 4 bulan. Tapi kita mesti ingat bahwa mesti atas persetujuan DSA. Jadi enggak bisa nih kita sembarangan untuk memulai sleep training tanpa tahu pertumbuhan dan perkembangan anak sudah on track. Oke. Jadi biasanya sebelum kita melakukan sleep training kita tanya dulu sama orang-orang anak kita. Harus banget. Oke. Lalu step-stepnya gimana? Once kalau ada orang tua yang kontak Kak Elvina untuk melakukan sleep training, stepnya gimana? Ya biasanya kan ada screening form dimana kita bener-bener kayak screening dulu sih apakah orang tua ini udah siap atau belum. Karena kebanyakan dari orang tua sebenernya pengen nih bisa tidur lagi gitu kan. Tapi secara mantel mereka belum ready gitu. Dan itu bisa menghampat dari prosesnya. Jadi pertama kita bakal make sure dulu kayak ruangannya udah oke. Mantel preparationnya gimana? How they face when the child is crying? Terus apa sih batasan-batasan mereka? Gitu di saat kita merasa mereka udah siap baru biasa kita akan mulai dari room preparationnya. Setelah room preparation nanti kita akan masuk ke gimana sih cara kita penerapan sleep planenya dari schedule-nya dan also method sleep training yang tepat untuk si anak. Oh jadi yang di screening tuh malah orang tuanya dulu? Bener. Karena sebenernya sleep training itu lebih tepatnya mom sleep training kali ya untuk ibunya sebenernya. Karena anaknya itu pasti akan belajar dari ibunya di saat ibunya pede gitu kan. confident, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Biasanya anaknya juga belajarnya akan jauh lebih cepat. Oke itu menarik sekali. Nah tadi berbicara soal metode-metode sleep training kan banyak ya kak. Biasanya ke Elvina memberikan metode apa aja untuk klien? Jadi kalau kita mau ngomongin metode itu banyak sekali. Cuman memang yang paling common banget itu adalah write out ya dari jaman dulu. Malahnya orang tuh pada mikir aduh kenapa ya tega banget sleep training anak membiarkan anak menangis. Padahal gak selalu itu ya. Jadi kalau sleep training itu ada yang namanya stay in room method. Ada yang namanya check and console method. Dimana kita masih memberikan dukungan terhadap anak. Tapi ya kita mengajarkan dia gimana sih cara dia untuk self suit gitu. Dan juga ada yang namanya pick up put down method. Itu biasanya lebih buat anak yang lebih kecil. Dimana nanti kita bisa pick up whenever they feel upset. Terus kita taruh lagi terus gendong lagi gitu. Biasanya yang paling kak Elvina rekomen yang mana? Tergantung dari usia dan juga temperament anak sih. Jadi there's no one size fits all. Tapi biasanya kita akan evaluasi dulu nih dari anaknya seperti apa. Apakah strong will banget. Atau sebenarnya dia easy going baby. Nah kalau easy going baby biasanya kita prefer a very gentle one. Misalkan pick up put down or stay in room method. Oke what do you think about cry it out method? Oh no. Aku jujur loh. Aku sebagai ibu aku tuh juga sedih banget. Kalau ngeliat gitu kayak di social media. Anak dibiarkan nangis semalaman tanpa bantuan dari orang tua. Padahal menurut aku justru penting ya. Anak ditingkatkan gitu kepercayaan dirinya. Untuk bisa tidur sendiri. Tapi tetap dengan dukungan orang tua. Bukan hanya ditinggalkan. Karena anak tuh punya banyak banget loh kebutuhan. Yang harus kita penuhi sebagai orang tua gitu. Kadang pampersnya full. Atau ngeperutnya gak enak. Jadi bener-bener kita yang mesti lebih intuitif. Gitu. Responsif terhadap kebutuhan anak. Biasanya butuh berapa hari sih kak? Untuk sleep training hasilnya keliatan? Ya biasanya kalau night sleep training tuh cepat sih. Within 4 days. Kalau misalkan udah keliatan. Udah-udah bener menjalaninya. Biasanya hasilnya udah keliatan. Tapi nap training. Mungkin kamu merasakan sendiri. Nap training is a bit harder. Karena naturally kita gak produksi melatonin kan. Atau hormon tidur di siang hari. Itu yang mengakibatkan naps itu generally harder. Dan night sleep training. Biasanya bisa 5 days, 7 days. Or even 2 weeks. Tergantung dari anaknya dan lingkungannya. Yang mendukungnya tuh seperti apa. Gitu sih. Oke. Jadi pasti tidur malemnya sudah lebih pintar. Tapi tidur siangnya masih agak lebih sedikit tertinggal. Bener. Biasanya itu like 2 weeks. Sampai bener-bener bisa solidify sih. Kayak bener-bener bisa teratur rutinitasnya. Baru kelihatan schedule-nya tuh. Yang takum tuh seperti apa. Gitu. Kalau kita mau sleep train. Lebih baik kita stay in one place itu. Untuk berapa lama? Supaya anaknya bisa inget dulu. Oh cara tidur tuh seperti ini. Tergantung dari metode ya. Kalau misalkan kita gunakan stay in room. Biasanya kita boleh di samping kripnya. For like 3 days. Terus nanti kita boleh mundur-mundur gitu kan. Sampai by the end of the week. Kita udah keluar dari kamar. Oke. Kita boleh lebih cepat dari 3 hari. Tapi kita gak boleh lebih lama nih. Dari 3 hari di satu posisi. Karena biasanya anak akan develop habit. Setelah dia udah belajar sesuatu. Selama 3 hari berturut-turut. Jadi kalau di hari keempat. Kita tadi di samping ranjang. Terus kita masih di samping ranjang dia. Anak akan belajar. Oh aku tidur mamaku selalu di sampingku nih. Jadi dia juga gak akan mengembangkan lebih lagi. Kemampuan untuk tidurnya. Oke. Tapi kalau misalnya mau train. Harus seperti yang tadi Kalifina bilang. Lebih baik 2 minggu kita gak kemana-mana gitu. Benar. Jadi selama 2 minggu itu. Kita gak boleh ada berkegiatan keluar. Kenapa? Kadang tuh misalkan jadi tidur di mobil. Itu yang mengakibatkan. Jadi ada short naps. Terus nanti rutin jadi berantakan lagi. Nah kita mau anak itu bisa tidur. Di tempat yang sama. Selama 2 minggu berturut-turut. Which is ya ranjang dia. Oke jadi. Kalau misalnya kita ingin sleep train. Yaudah kita spend waktu 2 minggu. Gak kemana-mana. Sama anak di rumah terus gitu. Benar. Benar. Sebenarnya boleh aja pergi. Kalau wake windowsnya udah panjang. Jadi misalkan 3 jam. Selama 2 jam boleh di luar. Tapi pastikan setengah jam sebelum bedtime-nya dia. Udah harus di rumah. Oke. Oke. Terus barang-barang apa aja yang harus kita siapkan Kak? Ya sebarang tuh penting banget sih. Jadi karena lingkungan tidur juga sangat mendukung ya. Untuk tidurnya anak ini. Jadi pertama yang kita harus siapin adalah blackout curtain sih. Jadi we have to make sure kayak kamarnya tuh benar-benar gelap. Agar bisa mendukung tidurnya. Terutama kalau yang bermasalah dengan nap. Karena kan kita membuat. Mesti membuat nih kondisi siang seperti malam hari. Gitu kan. Kedua yang kita perlukan juga white noise. Jadi anak itu menghabiskan sebagian besar waktunya dalam fase active sleep. Dimana tuh dia cenderung kayak. Oh ya gampang banget kebangun oleh suara. Atau mungkin cahaya gitu. Makanya kita mesti pakai white noise biasanya. Dan yang terakhir itu adalah sleep sack. Jadi anak itu sangat sensitive terhadap suhu. Ya. Jadi dengan kita pakai sleep sack. Kita menjaga suhunya sepanjang malam. Agar dia bisa tidurnya nyenyak. Oke. Dan gak boleh ada bantal. Dan lain-lain. Yes. Kalau di bawah satu tahun. Sebenarnya kita gak menyarankan. Ada objek lain diranjang ya. Selain bayi itu sendiri. Jadi gak boleh ada selimut lepas. Gak boleh ada mainan. Gak boleh ada boneka bantal. Dan lain sebagainya. Karena bahaya sekali ya. Kalau mendengar tentang sleep training. Dan research tentang barang-barang yang dibutuhkan. Itu kayaknya lumayan mahal ya. Perlu CCTV. Perlu jendela yang sangat-sangat gelap. Sleep sack. White noise. Apakah harus ada itu semua. Atau bisa ada replacement. Kalau CCTV sebenarnya kan tergantung kan. Dari orang telahnya. Apakah akan tidur di ruangan yang sama. Atau tidak gitu. Sebenarnya CCTV juga gak harusnya mahal-mahal banget. Bisa aja kita pakai baby monitor. Yang hanya mengeluarkan suara tuh. Kan kita juga bisa monitorkan dari suaranya. Cuma kalau white noise sendiri. Aku sarankan harus sih. Kalau misalkan gak bisa beli white noise mesin. Mungkin bisa juga pakai YouTube. Tapi disambungkan ke speaker. Itu adalah another cheaper option sih. Sleep sack itu penting. Ya blackout harus. Dan juga sleep sack sih. Oke. Lalu untuk anak-anak yang sudah terbiasa nurse to sleep. Atau ngempeng dan lain-lain. Apakah akan lebih susah? Sebenarnya enggak sih. Jadi 80% dari klienku tuh actually nurse to sleep sih. Dan itu biasanya bisa banget kita lakukan dengan sleep training ini tadi. Jadi tujuan sleep training adalah kan sebenarnya kita mau mengeliminasi tuh segala macam asosiasi tidur yang anak biasanya bergantung. Seperti nyusuk. Seperti nyusuk. Seperti gendong. Seperti pacifier. Jadi dalam prosesnya itu kita akan mengajarkan anak rutinitas lain yang dapat membuatnya tertidur dengan nyenyak. Selain botol itu sendiri. Oke. Atau selain empeng itu sendiri. Apakah day one langsung diilangin kebiasaan itu semua? Yes. Kita harus gitu. Tapi biasanya gini. Sebelum penerapan metode sleep training. Biasanya aku akan minta beberapa hari untuk dijalani dulu schedule. Terus perkenalkan anak ke rutinitas yang akan kita lakukan nanti. Tapi tetap dengan asosiasi tidurnya yang biasa. Misalkan gendong. Ya udah tetap boleh gendong. Tapi kita mulai memperkenalkan. Mandi dulu sebelum tidur. Dengarkan lagu. Tenang. Jadi anaknya juga enggak langsung drastis gitu. Oke. Seperti itu. Kalau aku boleh share sedikit manfaat sleep training yang aku rasakan sebagai seorang ibu adalah. Kita sendiri sebagai ibu tuh tidurnya jadi sangat berkualitas. Jadi lebih alert. Terus lebih fresh. Lebih sabar juga menghadapi hari-hari yang akan kita hadapkan bersama anak-anak kita. Nah sekarang yang ingin aku tanyakan. Apa sih benefit sleep training bagi anak kita sendiri? Ya. Sebenarnya tidur tuh penting banget sih untuk anak-anakan. Karena selama tidur banyak banget yang proses yang terjadi di badan anak. Pertama otak memproses memori. Lalu membentuk ingatan. Lalu setelah itu juga pertumbuhan tulang. Ya kan. Dan perkembangan dari kognitif dan emotional development itu terjadi pada saat tidur. Jadi penting sekali untuk anak ini mendapatkan tidur sesuai dengan porsinya dia. Sesuai dengan usianya dia. Gitu. Kak Elvina rekomendasi tidur anak mulai jam berapa? Jam 8 maximum sih. Oke. Ya. Jadi karena biasanya ada hormon pertumbuhan yang diproduksi optimal tuh between 11 to 2. At night. Jadi kita mau pada saat jam itu anak tuh udah dalam keadaan deep sleep. Gitu. Makanya sebaiknya anak bisa tidur sebelum jam 8. Dan ini juga agar dia bisa mencukupi kebutuhan tidurnya. Karena biasanya anak itu akan bangun pagi sebelum jam 8 juga. Karena harus sekolah dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya sebelum jam 8 juga biar dia bisa hit 11 hours. Jadi kita mau dia bisa 11 jam at least banget untuk dia tidur. Hormon pertumbuhan jam 11 malam dan bisa didapatkan ketika anak deep sleep. Betul. Butuh berapa jam dari anak tidur hingga deep sleep. Sebenarnya kan siklus tidur tuh berlangsung beberapa kali kan. Jadi anak akan keluar masuk, keluar masuk. Nah biasanya pada tahap udah tidur sejam anak baru masuk ke deep sleep gitu. Dan tiap anak tuh berbeda-beda. Makanya dari itu kita pas jam 11 itu mau make sure dia tuh udah benar-benar keadaan dalam tidur deep sleep sih. Oke. Tadi beberapa kali Kak Elvina juga menyebutkan bedtime routine. Di Instagram Happy Little Sleeper juga ada highlight tentang bedtime routines create good sleeping habits. Yes. Why is that? Dan bedtime routine seperti apa yang Kak Elvina sarankan? Jadi kalau bedtime routine, sebenarnya semua orang termasuk kamu dan aku nih Gigi. Kita kan punya ya kebiasaan apa sih yang biasa kita lakukan sebelum tidur. Misalkan contoh sikat gigi, cuci muka dan lain sebagainya. Tapi anak ini gak ngerti kan apa sih itu ritual tidur. Apa sih yang membuatnya nyaman untuk tidur. Nah maka dari itu adalah tugas orang tua untuk memperkenalkan. Apa sih rutinitas yang bikin dia relax. Kayak misalkan contohnya mandi dulu, sikat gigi, nyusu mungkin, and then baca buku gitu. Jadi all that routines yang kita lakukan selalu sama setiap hari. Akan menyatakan anak-anak bahwa oh ini loh waktunya aku untuk tidur gitu. Jadi dia udah ada mindset oh predictable routines nih. Yang aku lakukan setelah aku misalkan minum susu, aku sikat gigi. Setelah sikat gigi, aku baca buku sama mamaku. Jadi dia bisa look forward to each of the activity that leads to sleep gitu. Biasanya bedtime routine seperti apa yang Kak Elvina sarankan? Aku biasanya nyaranin mandi dulu sih. Mandi dulu malam-malam. Yes, but I know. Kita tuh disini kayak suka banget takut masuk angin ya kan. Anak kamu juga tidur mandinya selalu malam. Iya kan? Dan itu tuh bener-bener terbukti banget sih. Membuat kita tuh relax gitu. Udah banyak studinya. Jadi otot-otot kita lebih relax. Terus biasanya tidurnya juga lebih nyenyak. Jadi gak ada sih such thing as mandi. Mandi malam bikin masuk angin ya. Setuju, setuju banget. Karena disini masih apa ya. Masih berpikir kalau mandi malam akan bikin masuk angin. Alhamdulillah kayak aku, aku pun sendiri setiap hari mandi tuh malam hari gak pernah masuk angin. Isha pun juga sebelum tidur pasti mandi dan alhamdulillah baik-baik aja gitu. Malah tidurnya jadi lebih deep gitu. Jadi menurut aku banyak banget manfaatnya mandi malam hari. Iya, good hajin. Tapi airnya harus hangat ya. Iya, cuma memang air dingin ya. Iya. Nah, Kelvin ada tips gak supaya rutinitas bedtime rutin itu selalu konsisten? Iya. Jadi mesti memang ada komitmen sih dari orang tua. Jadi orang tua udah mesti tahu nih. Anak tuh kira-kira tidurnya jam berapa? Misalkan let's say week windowsnya 3 jam. Yaudah, mau gue sengaja sebelum jam tidurnya itu harus di rumah. Gitu, melakukan bedtime rutin. Jangan malah kitanya mundur-mundur. Oh, lagi tanggung nih di mal gitu kan. Terus akhirnya kita gak pulang. Akhirnya udah lewat jel tidurnya mengakibatkan anak itu jadi susah tidur. Jadi kalau misalkan anak udah lewat dari week windowsnya, biasanya akan terjadi dia akan keliatannya over hyperactive gitu. Padahal sebenarnya dia udah masuk ke fase over tired yang membuat dia jadi lebih susah tidur. Gitu. Bisa dijelasin gak, Kak? Soal week window anak tuh dari usia. Setiap usia kan pasti berbedakan week window-nya. Ya, jadi week windows itu mungkin disini ada yang belum paham. Jadi week windows itu dimana durasi bangun anak itu berbeda-beda sesuai dengan usianya. Jadi week windows ini akan meningkat seiring bertambahnya usia anak. Jadi misalkan 0 to 3 months itu biasanya paling 45 menit, 60 menit mereka udah ngantuk lagi gitu kan. Nah nanti pada saat mereka masuk dari 4 sampai 6 bulan, akan naik lagi tuh mereka udah bisa 1,5, 1,5 jam, sampai 2 jam. Terus nantinya sekitar 6 sampai mungkin 12 bulan udah bisa tuh 2,5 sampai 3,5 jam. Jadi memang week windows itu akan naik terus seiring bertambahnya usia anak dan juga nap-nya semakin berkurang. Oke, jadi kita harus memperhatikan week window anak juga ya. Gak boleh terlalu jauh ya. Yes, itu adalah kunci. Jadi kalau week windowsnya kita gak jaga, kebanyakan anak cenderung overtired or even undertired. Dan ini sangat pengaruh pada kualitas tidur anak juga. Nah ini menarik banget. Banyak yang belum mengerti mengenai overtired. Can you please explain a little bit? Yes, so overtired means pada saat anak kecapean, dia akan memproduksi banyak cortisol hormone. Nah cortisol hormone ini adalah hormon stres yang membuat anak proses tidur menjadi sulit dan juga lebih sering terbangun di tengah malam. Pernah gak sih Niki merasa kayak, aku udah capek banget nih, aku pengen tidur, badanku udah capek banget, tapi otakku masih bekerja. Pernah gak? Mesti pernah. Ya, jadi itu yang terjadi sama anak. Dan dia kan gampang banget terstimulasi dengan keadaan sekitar kan. Kayak misalnya ke mall, ngeliat lighting, terus ngeliat orang pada jalan-jalan, berisik dan lain sebagainya. Itu mereka overstimulated dan seringkali dikaitkan dengan jadi overtired nantinya. Jadi mereka susah tidur gitu. Oke, malah kalau kita push wake window anak kita, malah jadinya terlalu capek dan kalau kita berpikir terlalu capek akan gampang tidur, itu salah ya? Salah, jadi banyak banget nih Pak. Banyak banget yang bilang kayak, oh iya nih anak, kalau misalkan malam mau tidurnya nyenyak, siang tidurnya harus benar-benar dibatasin. Itu sebenarnya enggak sih. Itu salah sih. The minute mereka kurang tidur siang, biasanya malam tuh akan semakin sering bangunnya. Iya, iya, aku pun pribadi juga notice dan merasakan kalau misalnya Isa enggak tidur tepat waktu saat siang atau malam, itu dia jadi susah banget tidurnya. Iya, benar. Malah jadi keliatannya aktif banget, padahal dia capek. Betul. Aktif terus lama-lama nangis sendiri, kayak kecapekan sendiri. It's overtired. Iya, it's overtired. Dan banyak orang tua tuh miss that sign. Jadi begitu anak udah aktif gitu, mereka udah tau nih wake window sih misalkan 3 jam. Tapi karena anak ini keliatannya hiperaktif, orang tuh jadi kayak, oh kayaknya dia belum ngantuk deh, yuk ajak main lagi yuk. Nah, itu yang mengakibatkan anak malah makin susah ketidurnya. Akhirnya berlarut-larut dan malamnya juga sering terbangun. Lalu untuk newborn stage, kita kan gampang banget melihat sleepy cues mereka ya. Mereka kayak garuk-garuk mata dan lain-lain. Untuk toddler gimana ya, Kak? Kalau toddler sendiri memang sleepy use-nya harus lebih pekasi kitanya. Nah, kita yang mesti create the environment, bikin anak ngantuk. Jadi jangan nunggu dia ngantuk, baru kita create the environment dengan bedtime routine sekebalik. Jadi begitu kita udah tau nih, ancir-ancirnya. Oh, toddler itu misalkan wake windowsnya around 5 hours. 4 jam kita udah harus masuk ke kamar. Jadi biasa toddler require a longer time to settle. Jadi biasanya bedtime routine harus diperpanjang. Jadi misalkan yang tadinya mungkin kalau baby setengah jam, ini perlu sejam. Jadi dalam sejam itu kita mandi, bacain buku, terus ajak main, quietly gitu. Jadi kita create the environment, bikin dia ngantuk. Nanti pasti deh, ada masanya anak bengong. Bengongnya mungkin masih agak aktif, cuman dia udah bengong-bengong. Nah, itu adalah sleepy use anak sih biasanya. Dan kita harus lebih pek. Oke. Iya, iya. Berarti untuk toddler gak bisa kita tungguin sleepy use mereka seperti baby ya. Kita harus create itu semua. Bener. Dengan cara kamar udah dibikin gelap. Boleh dengerin lalabat. Terus kita juga mesti jaga intonasi suara, gak boleh yang kayak terlalu heboh. Karena itu yang bisa bikin anak biasanya makin stimulated. Terus gak mau tidur karena pikir itu adalah jemain dia. Boleh diulangin lagi Kak, suasana dan lingkungan tidur yang seperti apa yang mendukung upaya sleep training? Yes, jadi keadaan ruangannya waktu bedtime rutin harus dibuat redup. Jadi misalkan ada table lamp atau mungkin standing lamp, itu bisa dinyalakan dan udah gak boleh ada down light. Gitu, udah gitu mesti nyalakan lalabat. Jadi lalabat itu adalah lagu pengantar tidur anak. Yang seperti bunyi classical music, itu akan membuat anak jadi lebih relaks. Lalu setelah itu kita boleh baca buku, boleh main tapi gak boleh yang menstimulasi. Sudah tidak boleh ada mainan-mainan yang mengeluarkan cahaya ataupun suara. Karena itu bisa bikin anak jadi berpikir bahwa itu adalah jam mainnya. Kalau ibunya main handphone, kita gak boleh juga. Jangan, jangan dong. Nanti anaknya yang anda pengen main handphone juga. Jadi gak boleh kita bedtime rutin terus ibunya sambil... Jangan, no. No, no. Oke, jadi menurut Kelvina lebih baik mandi habis itu langsung tidur. Bukan maksudnya mandi sore, habis itu makan malam lagi, keluar lagi. Enggak. Yes, bukan. Jadi banyak yang salah persepsi, mandi itu harus dilakukan sore. Karena yang biasanya terjadi setelah mandi, dia ngantuk nih. Terus setelah dia beraktifitas gitu, di ruang tamu larian dan segala macam, dia jadi seger lagi gitu. Nah, sebenarnya dengan kita mandi, kita adalah strong sleepiness banget sih. Ini adalah waktu kamu untuk tidur. Oke, I got it. Nah, tantangan yang mungkin dihadapi orang tua saat sleep training itu apa aja? Biasanya yang paling sering itu adalah orang tuanya galau sih. Tengah jalan, secara mental mereka gak kuat. Karena namanya sleep training pasti kan akan ada kan involve anak nangis kan. Dan nangis ini mesti dipahami bahwa nangis ini adalah cara anak untuk berkomunikasi. Sama seperti kita orang dewasa, kalau ada sesuatu yang kita gak suka terjadi di hidup kita, pasti kan kita akan protes. Tapi anak itu gak bisa marah, jadi dia protes dengan cara dia menangis. Dan ini tanda bahwa anak belum terbiasa dengan cara barunya untuk tidur. Jadi kita sebagai orang tua, kita mesti mengajarkan gimana sih caranya untuk tidur dengan memberikan dukungan. Dengan melakukan check, dengan memberikan support gitu. Kalau kitanya galau, misalkan kita malah yang kayak, ya ampun, mama tega banget ya, biarin kamu nangis. Please, jangan nangis atau apa. Itu anak tuh bisa banget loh, merasakan apa yang kita rasakan. Jadi sebaiknya mamanya harus pede dulu nih. Saat kita udah pede, kita trust the process. Kita trust that our child can actually do it. Dan anak tuh pasti belajarnya akan cepat sekali. Oke. As a sleep trainer, sleep consultant, gimana cara Kak Elvina mensupport orang tua saat melakukan sleep training? Pada saat orang tua galau, itu Kak Elvina gimana cara supportnya? Biasanya aku akan fokus pada goal dan ekspektasinya. Jadi sebelum kita mulai sleep training, biasanya ada form yang mereka isi. Kayak goalnya mereka apa, ekspektasinya mereka. Aku harus kasih tau juga bahwa di hari pertama dan ketiga, it's going to be the most difficult time. Nanti di hari kelima bisa aja anak kamu tuh udah mulai, tidurnya udah pinter banget. Jadi semua ekspektasi ini biasanya orang tuh udah siap, karena udah tau ekspektasi yang aku berikan. Dan pada saat mereka galau, aku akan terus ingetin. Oh goal kamu, kamu mesti inget pada goal kamu apa. Seperti itu. Jadi mereka di saat mereka melenceng, tugas aku adalah untuk mengingatkan mereka kepada goalnya mereka. Kalau anak misalnya dari zero sampai umur dua tahun terbiasa goal sleep, itu gimana caranya, Kak? Pada saat day one sleep training langsung pindah kamar atau gimana? Jadi biasanya kita harus ada menyesuaikan dulu, kalau misalkan tadinya goal sleeping, kita jangan langsung pisah kamar dan tidur sendiri. Biasanya itu akan membuat trauma ke anak. Jadi takut biasanya sama kamar tidurnya yang baru. Nah, kita mesti melakukan transisi dengan cara misalkan tetap goal sleeping, tapi di kamar barunya. Setelah anak sudah terbiasa dengan goal sleeping di kamar barunya ini, baru nanti pelan-pelan kita akan terapkan metode sleep training. Yaitu apapun yang misalkan stay in room, gitu. Nah, biasa aku memang saranannya stay in room sih, kalau anak biasanya goal sleeping. Apa sleep training anak yang umur dua tahun ke atas itu akan lebih susah? Yes. Karena gini, anak tuh umur dua tahun, biasa kosa kata udah semakin banyak. Terus udah pintar ngomong dan pintar punya negosiasi, gitu kan, sama kita. Dan kita biasanya jadi orang tua juga lebih gak tega, karena anak udah lebih bisa ngomong kan. Mama, please don't go. Mama, please take it with me, gitu kan. Itu yang bikin orang tua jadi lebih galau. Dan akhirannya malah maju mundur dan prosesnya lebih susah. Kalau bayi mungkin biasanya within a week udah bisa. Tapi kalau toddler mungkin bisa take two to three weeks sampai dia mulai mengenal rutin-nya. Oke. Paling besar usianya berapa yang pernah, Kak Elvina? Dua setengah tahun pernah sih. Wow. Gak lama itu? And itu two to three weeks. Wow. Iya, karena mereka udah terbiasa banget sama rutinitas mereka, kan. Jadi it takes a while buat mereka bisa kayak ngerti, gitu. Ini adalah cara dia tidur yang baru, rutinitasnya adalah seperti ini, gitu. Oke. Sekarang aku akan tanya beberapa pertanyaan yang kita dapat dari Instagram, ya. Boleh. Yang pertama ada Ed Devirayola. Anak saya kembar lahir dengan kondisi prematur 33 minggu. Sekarang usianya 18,5 bulan. Sepengetahuan saya soal jumlah nap anak, usia 18 bulan harusnya sudah bisa satu kali nap. Tetapi sekarang kedua anak saya belum bisa nap satu kali. Apakah anak yang lahir prematur wake window-nya berbeda dengan anak yang lahir cukup bulan? Yes, berbeda. Jadi biasanya, aku ada banyak nih train twins juga. Jadi biasanya kita akan hitung bukan dari tanggal lahirnya, tapi dari HPL-nya. Ya, jadi misalkan kayak tadi kan sleep training itu nggak boleh dimulai dari usia 4 bulan, kan. Sebelum 4 bulan. Jadi kalau misalkan mereka misalkan prematur sebulan, ya berarti 5 bulan usia mereka, mereka baru bisa sleep training. Sama seperti wake window-nya juga gitu. Wake window-nya misalnya mereka 18 bulan, tapi mereka early 1 month, mereka mesti hitungnya mereka masih 17 bulan. Which is memang masih 2. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, at jaslyn88. Setelah sleep training, apa anak harus selalu tidur di crib atau bisa on the go, termasuk bedtime? Apabila ada acara malam dan tidak keburu pulang? Boleh banget, tapi biasanya harus diatur tuh jamnya. Jadi kita kan udah tau kan wake window-nya jam berapa. Jadi memang mesti dipasin. Seperti yang tadi aku dicerita tentang bedtime luteens kan. Jadi misalkan memang ada masanya anak memang harus tidur di stroller gitu. Nah biasanya 15 sampai 30 menit sebelum jam tidurnya udah harus duduk di stroller. Bikin dia nyaman, terus kita create that environment dengan cara misalkan kanopinya ditutup, dengarkan white noise juga boleh kalau memang biasa. Lalu diajak ke jalan-jalan di tempat yang memang gak rame. Let's say misalkan kita lantai-lantai furniture gitu. Kita bikin kondisinya itu nyaman dulu buat dia agar dia bisa tidur tank di jam tidurnya dia. Oke jadi tidur on the go is fine, cuma tetap rutinitasnya sama ya? Yes, jadi anak itu kan mengenal tidurnya dari rutinitas yang dia lakukan kan. It doesn't have to be a full routine, tapi a simple one, just like 5 to 10 minutes yang memang bikin anak tuh jadi ngantuk gitu sih. Can you really tell anak yang tidurnya cukup dan anak yang tidak tidurnya cukup? Yes, of course. Pertama dari moodnya sih, bida banget ya. Sama kedua dari nafsu makan sih. Oke, berhubungan sama nafsu makan ya? Yes, iya banget. Jadi hormon pertumbuhan itu kan diproduksi pada saat malam hari kan. Dan itu bertanggung jawab atas pertumbuhan anak ya, bukan hanya pertumbuhan tingginya, tapi juga berat badannya. Dan seringkali yang terjadi pada saat overtired, anak stress, itu akan mempengaruhi pada nafsu makan dia yang directly related nih sama mereka punya nafsu makan dan asupan nutrisinya juga jadi terhambat gitu. Karena mereka kondisinya ngantuk dan udah gak pengen ngapa-ngapain, kecuali tidur. That's why beberapa kali dokter anak kesini selalu mengatakan tidur adalah hal yang paling penting bagi pertumbuhan anak. Betul. Betul banget. Sama aja kayak kita ya, kalau kita kurang tidur kan pasti kita juga gak pengen ngapain-ngapain, kita pengen istirahat sama anak pun seperti itu. Apalagi badannya masih kecil seperti itu ya. Mereka gak kuat gitu untuk menahan ngantuk sampai segitu berjemjemnya. Oke, setuju-setuju. Oke, my last question is, apa ada saran khusus bagi orang tua yang belum ready untuk sleep train, tapi ingin memastikan anak mereka mendapatkan tidur yang cukup untuk mendukung pertumbuhannya? Iya, bisa banget sih sebenarnya gak harus sleep training. Jadi, pertama yang mesti dilakukan adalah membenahkan pola tidur dengan cara pastikan anak gak bergadang, punya rutinitas yang teratur. Jadi, yang paling penting adalah jam mereka bangun dan jam mereka tidur. Jadi, harus dibangunkan di jam yang sama setiap hari dengan toleransi maksimum 30 menit. Jadi, kalau anak biasa bangun jam 7, tapi hari ini dia misalkan kurang tidur tadi malam, yaudah setengah 8 tetap dia harus bangun. Agar bisa come back to the routine dan tidur juga maksimal jam 8 malam. Gitu. Dan kedua, mesti perhatikan wake windowsnya. Seperti yang tadi aku bilang, wake windows itu kan berbeda-beda ya sesuai dengan usia anak. Jadi, harus diperhatikan wake windowsnya berapa dan diterapkan seperti itu dengan menerapkan ritual tidur yang sama setengah jam sebelum waktunya dia tidur. Gitu. Jadi, anak jadi disiplin dengan jam tidurnya. Dan dari situ, tidur anak jadi bisa tercukupi. Oke, thank you so much, Kak Elvina. Thank you. Thank you for sharing. Thank you. See you guys next week. Terima kasih sudah menonton!